Radio PPI Dunia Yang tersedia di website kami Kedepannya juga Andy akan banyak Menyediakan informasi dan gosip-gosip Terbaru yang membuat kalian Tidak perlu khawatir lagi untuk menjadi anak kekinian Maka dari itu Jangan beranjak pergi ke frekuensi yang lain ya Tetap di Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Dan kali ini Andy sudah menyediakan lagu pembukaan Buat PPI Semua dari single terbaru Raisa Usai Disini Nah bagi sobat semua Yang lagi menjalani hubungan asmara Jangan sampai seperti lagu Raisa ya Misalnya juga usai disini Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Di edisi Rupiah kali ini Kita akan membahas mengenai berita Dua selebriti papan atas Yang pernah jadi presenter dan ngos bareng Di salah satu acara musik yang paling bekan di Indonesia Ternyata Diam-diam Selebriti tersebut Menjalani hubungan cinta terlarang loh guys Kalian pasti kenal deh Sama kedua selebriti ini Tidak lain adalah Rafi Ahmad dan Ayu Ting Ting Mereka digosipkan Telah berhibur bareng ke Belanda Pada tanggal 17 Juli 2016 Dan juga hal ini makin diperkuat Dengan beredarannya etiket Serta pengakuan pramugari Dari salah satu maskapai Yang diterbangi oleh Rafi dan Ayu Menurut pramugari tersebut Telah melihat suami dari Nagita Salafina ini Telah melakukan hal tak senonoh Selama penerbangan Namun si pramugari Tidak mendokumentasikannya Karena takut dipecat oleh pihak maskapai Nah beberapa bulan setelah kejadian ini Rafi dan Ayu menjadi sorotan media lagi nih Pasalnya Mini Cooper mewah seharga 500 juta Yang dikendarain Ayu Adalah hadiah pemberian dari Rafi Ahmad Hebohnya lagi dikabarkan Adik Ipar dari Rafi Ahmad Menghancurkan mobil mahal milik Ayu Ting Ting Dan menonjok sang kakak Ipar Karena telah memergoki Sang kakak Ipar menjemput Ayu Ting Ting Di apartemen milik si penyanyi dandut ini Namun cerita cinta telarang ini Masih saja berlanjut Pasalnya sahabat dekat dari Rafi Ahmad Yaitu Jessica Istandar Menjawab salah satu komentar retizen di Instagram Pada tanggal 11 Maret 2017 Yang menyinggung mengenai Aib perselingkuhan kedua sahabatnya tersebut Tak hanya itu Ruben Onsu juga ikut menyinggung Hubungan telarang kedua selebriti ini Di tengah maraknya isu perselingkuhan ini Sang suami dari Nagita Salafina ini Memilih untuk tidak berkomentar Apapun Dan hanya menyatakan hubungan rumah tangga mereka Baik-baik saja Walaupun ada masalah Mereka masih bisa menyelesaikan secara baik-baik Serta tetap mempercayai sang suami Nah sobat WPI dunia semua Andy punya saran nih Buat semua sobat Khususnya wanita Jadi istri itu Seperti Nagita Salafina Yang tetap selalu mempercayai sang suami Walau telah digoncang Dengan isu-isu yang mengganggu Hubungan rumah tangga mereka Tapi dia tetap tegar Udah gak kerasa ya? Saking serunya kita ngebahas soal isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Dua jam telah berlalu loh guys Saatnya Andy harus undur diri ya guys Makasih banget buat semua sobat WPI dunia Udah dengerin dari jam 2 siang tadi Dan jangan lupa Bentar lagi akan ada acara yang gak kala serunya loh Grenada Gregat Anak Bangsa bersama Kak Gedi Tetap di Radio WPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Saya Andy Selamat siang Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa